Kitab Hakim-Hakim, Pasal 3 Tuhan membiarkan beberapa bangsa tetap tinggal di tanah Israel. Ia memenguji orang Israel. Tidak ada dari orang Israel yang hidup pada masa itu yang bertempur untuk merebut tanah kanaan. Jadi, Tuhan membiarkan bangsa-bangsa lain tinggal di negeri mereka. Tuhan membuat demikian untuk mengajar orang Israel yang tidak bertempur dalam perang. Inilah nama bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal di negeri itu. Kelima penguasa Filistin, semua orang kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang tinggal di daerah pegunungan Libanon, mulai dari gunung Baal Hermon sampai ke Lebo Hamad. Ia membiarkan mereka tinggal di negeri itu untuk menguji orang Israel. Dia ingin tahu apakah mereka mematuhi perintah Tuhan yang disampaikannya melalui Musa kepada nenekmu yang mereka. Orang Israel tinggal bersama orang kanaan, Heti, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Orang Israel mulai menikah dengan anak perempuan mereka dan juga membiarkan anak perempuannya menikah dengan anak-anak orang itu. Dan orang Israel mulai menyembah dewa-dewa mereka. Tuhan melihat bahwa orang Israel berbuat jahat. Mereka melupakan Tuhan Allahnya dan beribadat kepada Baal dan Asherah. Tuhan marah terhadap orang Israel dan membiarkan Israel dikalahkan oleh Kushan Rishataim, Raja Arang, Mesopotamia. Orang Israel dibawah perintah Kushan Rishataim selama delapan tahun. Orang Israel berseru minta tolong kepada Tuhan. Tuhan mengutus seorang untuk menyelamatkan mereka. Namanya Otniel, anak Kenas. Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan datang kepada Otniel dan dia memimpin sebagai hakim orang Israel. Otniel memimpin orang Israel berperang. Tuhan menolongnya mengalahkan Kushan Rishataim, Raja Arang. Jadi, tanah Israel aman selama 40 tahun sampai Otniel, anak Kenas, meninggal. Hakim Ehud Orang Israel kembali melakukan yang jahat menurut pandangan Tuhan. Dan Tuhan melihat mereka melakukannya. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan kuasa kepada Eglon, Raja Moab, untuk mengalahkan orang Israel. Eglon mendapat pertolongan dari orang Amon dan Amalek. Mereka bergabung dengan dia dan menyerang orang Israel. Eglon dan tentaranya mengalahkan orang Israel dan memaksa mereka keluar dari kota Pohon Kurma. Eglon, Raja Moab, memerintah atas Israel selama 18 tahun. Orang Israel berseru minta tolong kepada Tuhan. Jadi, ia mengutus seorang untuk menyelamatkan mereka. Ehud adalah dari suku Bin Yamin. Dia terlatih dalam perang dengan tangan kirinya. Orang Israel mengirim Ehud untuk menyerahkan hadiah mereka kepada Eglon, Raja Moab. Ehud membuat sebuah pedang bermata dua untuk dirinya. Panjangnya kira-kira 12 inci. Ia mengikatkannya pada pangkal paha kanannya dan menyembunyikannya di bawah baju seragamnya. Jadi, Ehud menyerahkan hadiah itu kepada Eglon, Raja Moab. Eglon, seorang yang sangat gemuk. Setelah selesai menyerahkan hadiah itu, Ehud meninggalkan istana itu bersama orang-orang yang mengangkut hadiah itu. Ketika Ehud sampai ke tempat patung-patung di Gilgal, dia kembali dan berkata kepada Raja Eglon, Ya Raja, aku mempunyai suatu pesan rahasia bagimu. Raja berkata kepadanya, supaya jangan ribut dan menyuruh semua hemba keluar dari ruangan itu. Dan Ehud menemui Raja itu yang sedang duduk sendirian di kamar atas di istananya. Kemudian Ehud mengatakan, Aku mempunyai pesan dari Tuhan bagimu. Raja berdiri dari tahtanya. Dia berdiri sangat dekat kepada Ehud. Ketika Raja bangkit dari tahtanya, Ehud mengulurkan tangan kirinya, lalu menghunus pedangnya dari pangkal paha kanannya dan menusukkannya ke perut Raja. Hulu bersama mata pedang masuk ke dalam perutnya. Ujung pedang itu keluar di bagian belakangnya. Ehud membiarkan pedang itu dalam tubuh Eglon. Ehud keluar melalui kamar pribadi di bawah lantai kamar atas dan mengunci Raja di dalamnya. Kemudian Ehud pergi melalui ruang tamu dan para hamba Raja masuk. Ketika mereka melihat bahwa pintu kamar terkunci, mereka menduga ia sedang buang air di kamar kecilnya. Mereka menunggu beberapa lama. Raja tidak membuka pintu serambi itu. Akhirnya, para hamba itu menjadi khawatir. Mereka mengambil kunci dan membuka pintu itu. Ketika mereka masuk, mereka melihat Rajanya tergeletak di atas lantai, meninggal. Ehud melarikan diri sementara para hamba menunggui Raja. Ia melewati Tugu dan melarikan diri ke Seira. Setibanya di sana, ia meniup trompet di daerah pebukitan Efraim. Dan orang Israel mendengar bunyi trompet itu. Dan mereka turun dari bukit dan Ehud memimpin mereka. Ia berkata kepada mereka, Ikutlah aku, Tuhan sudah menolong kita untuk mengalahkan musuh kita, orang Moab. Jadi, orang Israel mengikut Ehud. Mereka turun bersama Ehud memeriksa tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan ke negeri Moab. Orang Israel melarang setiap orang menyeberangi sungai Yordan. Orang Israel membunuh kira-kira 10 ribu orang Moab. Semuanya orang kuat dan berani. Tidak seorang pun yang melarikan diri. Jadi, sejak hari itu, Israel memerintah atas Moab dan negeri itu aman selama 80 tahun. Hakim Samgar Sesudah Ehud menyelamatkan orang Israel, Samgar, anak-anak, datang menyelamatkan Israel. Samgar membunuh 600 orang Filistin dengan sebuah tongkat penghalau lembu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.